Hai guys, dengan Tris Vlog lagi, ini aku sedang bereksperimen menanam-nanam biji nih guys ya Nah, biji-biji ini sudah aku tanam di kisaran 2 minggu, ada yang seminggu Nah, ini guys, ini yang aku pelajari dari biji-bijian Jadi ini adalah buah plam guys, aku belinya sama, ya misalkan aku beli 1 kilo gitu ya Saya tak makan di hari yang sama, itu 2 ya, 2 buah, plam itu bijinya cuma 1 ya Jadi ini yang aku simpan, bijinya 2, dan aku tanam barengan Nah, plam ini katanya kan lama, lama tumbuhnya Tetapi, ini ada satu yang aku pelajari, antara biji yang ini dengan biji yang ini beda sekali Jadi, antara biji 1 dengan yang lain itu beda kemampuan tumbuhnya ya Nah, ini 2 minggu sudah berkecambah seperti ini Sedangkan ini, yang ini, ini belum berkecambah sama sekali Ya, pecah aja belum Jadi, satu biji dengan biji yang lain itu berbeda Ini item-item, ini adalah kayu manis guys Supaya nggak ada yang namanya jamurnya nggak mudah tumbuh ya Karena ini kan lembab, ini nanti perlu dilembabin lagi kayaknya Kurang ini, tapi ini 2 minggu, 2 minggu Karena aku barengan, sama, belinya bareng dan makan di hari yang sama juga Dan ini, yang satu belum tumbuh di waktu 2 minggu Nah, ada juga apel guys, apel Ini apel dari satu buah, apel Washington ya, ini Apel dari satu buah Nah, ini yang lainnya belum berkecambah guys Ini sudah 5 hari Ya, apel katanya kan lama nih Juga germinatingnya Jadi, ini 5 hari udah germinating, udah berkecambah Dan yang lain itu nggak Tapi aku nggak tahu, nanti ini bisa tumbuh dari berapa lama lagi Yang jelas ini, antara satu biji dengan biji yang lain Walaupun satu buah Kemampuan bertumbuhnya, berkecambahnya itu berbeda-beda ternyata ya Jadi, nggak sama gitu loh Jadi, ini 5 hari aja udah berkecambah Yang lain pecah pun nggak sama kayak apelicot yang tadi Tuh Kalau ini Ini bijinya blueberry Mudah-mudahan bisa Tapi blueberry itu katanya lama banget Sampai 90 hari Dan ini masih 2 Masih seminggu Barengan dengan apel kayaknya dah Ya, barengan dengan apel Jadi, ini masih belum apa-apa Belum ada tanda-tanda pecah sama sekali Dan ini buah pare Kalau pare ini jangan ditanya Cepet banget 3 hari udah berkecambah Ini juga dari Pare sayur Yang dibeli di pasar itu Jadi, pas waktu beli pare Nggak langsung dimasak nih Kan itu udah layu Udah layu Bukan layu Udah sampai menguning gitu parenya Dan dalamnya itu merah-merah gitu Terus aku ambil bijinya Ada yang menghitam begini Ada yang masih begini Jadi, yang menghitam seperti ini guys Ya Ini juga dari satu buah Jadi, yang sudah menghitam begini Ini di bagian ujung pare Bukan yang di bagian Apa itu Bukan di bagian pangkalnya loh ya Bukan di Apa itu namanya Apa sih itu Cabang itu Ya Bukan di bagian itu Tapi ini yang di ujung sekali Nah, ini sudah hitam begini Cepet tumbuhnya Jadi, ini lebih mature mungkin ya Atau mungkin nutrisinya Atau mungkin apa Ini juga begitu Dan ini juga begitu Si Plum ini Tidak sama ya Tidak sama ya Antara satu biji dengan biji yang lainnya Jadi, memang mungkin begitu ya Dan ini Ini contoh dari pare saja Ini satu buah Yang masih Bijinya yang masih kuning ini Di bagian pangkal ya Di dekat Di dekat pangkalnya Itu Tidak cepat Tidak cepat Tunggu Sedangkan ini yang di bagian ujung sekali Itu Sudah tumbuh Jadi, mungkin ada faktor-faktor lain Kenapa biji itu Tidak tumbuh barengan ya Jadi, mungkin seperti itu Kalau memang Apa namanya Buahnya mungkin juga Tuanya itu Tidak Tidak barengan ya Seperti plump Tapi, kalau seperti apel Bijinya kan berdampingan Jadi, mungkin juga ini Tergantung nutrisi Dari yang didapat si biji Dari apelnya itu ya Dari buah apel itu ya Jadi, itu pengalamanku guys Ya Jadi, ini pengalamanku Pelajaran aku Jadi, memang sih Menumbuhkan apel itu Ada yang Berdebatan kan Banyak ya Berdebat Enggak, aku numbuhin apel Cuman beberapa hari doang Cuman seminggu Lah, ini lima hari udah Dan ini juga plump Plump itu Bisa tumbuh sampai 40 hari Lah, ini dua minggu udah Ada yang udah ini Dan ini Belum-belum Belum tumbuh Jadi, antara biji satu dengan yang lain Itu Gak bisa disamakan Ini juga pare Sama Dari satu buah Yang ini udah Ini belum Ini tiga hari udah berkecoba Jadi, ini ya guys Jadi, ada pengetahuan baru Begitu loh Jadi, gak bisa diperdebatkan Karena satu biji dengan biji yang lain Walaupun satu buah Seperti ini dan ini Itu juga lain-lain Mungkin penyerapan Karena penyerapan nutrisinya Jadi, ada yang lama Ada yang Ini Mungkin ada juga yang gak tumbuh Gitu Kan ada yang bilang Apel itu gak bisa tumbuh Gitu Ya mungkin 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 bisa Jadi, segala kemungkinan itu Bisa terjadi ya guys Jadi, sebenarnya Gak perlu diperdebatkan Selain dipraktekkan Seperti ini Oke guys Itu video aku Kita ketemu di video berikutnya ya Aku akan Lihat Ini Masih bisa tumbuh apa enggak Dan ini Masih bisa tumbuh apa enggak Sampai kapan Dan mungkin ini Karena aku masih di Hongkong Ini nanti aku Lihat seberapa tumbuhnya Dan aku akan buangkan Enggak ada lahan Juga pari Karena aku ini hanya bereksperimen Untuk tahu Gimana apa Sifat-sifat bijinya gitu Jadi, satu biji dengan biji yang lain Enggak sama ternyata Oke guys Semoga ini bermanfaat Buat kalian yang suka berkebun Dan ini aku juga punya Cabai Biji cabai Ini Cabai merah manis Pedas manis Ini aku beli cabai kering kan Katanya kan Ditulisannya kan Dikeringkan di bawah Matahari Otomatis Kalau dikeringkan di bawah matahari Harusnya Ini bisa tumbuh nantinya Nah Ini bisa tumbuh Ini sudah bergelembung Tapi enggak tahu Tunggu apa enggaknya Karena ini kan kemarin kering Dari cabai kering Dan ini sudah baru bergelembung Ini Tiga Empat hari Ini empat hari Ini empat hari Ya Lebih awal dari pare Tapi ini belum bergelembung Semoga bisa tumbuh Kalau memang benar-benar Dari matahari Dikeringkan di bawah matahari Bukan di dehydrator Pasti bisa tumbuh Kecuali kalau ini di oven Atau dikeringkan Dengan dehydrator Enggak bisa tumbuh Itu Pasti Yaudah Itu Apa namanya Eksperimen Video eksperimen aku Oke guys Kita ketemu di video berikutnya ya Semoga ini bermanfaat Semoga ini memberikan Pengetahuan baru Pes kita Dari eksperimen yang saya lakukan Dan Semoga rejeki kalian lancar Dan banyak Banyak Rejeki datang di masa depan Sehat selalu Bahagia selalu Oke Kita ketemu di video berikutnya Bye Bye